KERETA 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 42.44 Wек... Karena hal tersebut pihak perusahaan meminta maaf dan karena permintaan maaf itu pula banyak orang yang dibuat terpana. Di Indonesia, Keterlam, Batan keberangkatan transportasi umum adalah hal yang biasa terjadi. Hampir di semua jenis transportasi umum bisa dikatakan sering mengalami keterlambatan keberangkatan. Hal ini jelaslah sangat bertol. Ak belakang dari apa yang sedang heboh di Jepang belakangan ini, di mana sebuah perusahaan dengan tegas meminta maaf karena kesalahan masinis yang memberangkatkan kereta lebih cepat 20 detik dari jadwal yang sudah ditentukan. Indonesia sudah seharusnya belajar dari Jepang bagaimana menata dan mengahargai waktu. Di Jepang, berangkat 20 detik lebih cepat sudah merasa bersalah dan meminta maaf. Di Indonesia, berangkat lebih cepat dari waktu yang sudah dijadwalkan terasa mustahil tapi berangkat lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan itu biasa.